Satu hijabnya adalah dosa Orang semasa itu bisa jadi karena ada dosa Maka boleh tahu what? Padahal yang kedua Hijabnya itu adalah mental block Mental block dalam diri Apa mental block? Mindset-mindset yang meng-blocking Yang menghalangi diri untuk maju Al-Fatihah Cemas itu adalah sesuatu yang sering meminggapi setiap orang. Manusia, saya menginggapi manusia. Saya yakinlah tidak ada orang yang terhindar dari cemas ini. Cemas ini banyak teragam. Ada orang yang cemas dengan masa lalu bingung, memikirkan masa lalu, ada orang yang cemas memikirkan masa depan. Ada orang yang cemas memikirkan masa depan. Jadi, dia terlalu khawatir. Saya bagaimana? Masa depan saya bagaimana? Saya lulus tidak ini, fakultas ini. Saya akan mudah tidak dalam mencari rezeki? Rezeki saya bagaimana? Jodoh ini bagaimana? Cemas. Ada orang yang cemas dengan masa semasa ini. Cemas. Ada yang cemas karena masalahnya. Ada yang cemas karena haratanya. Ada yang cemas karena A, B, C, dan lain sebagainya. A, B, C, dan lain sebagainya. A, B, C. Kecemasan yang berat. Hadirah Bapakullah. Cemas ini bisa menyimpulkan gejala yang lain, yaitu gejala sakit lambung. Banyak orang yang terkena sakit lambung karena kecemasan. Oke, ini poinnya ya. Kuatnya. Banyak orang yang terkena sakit lambung itu karena kecemasan yang berlebih. Kecemasan yang berlebih itu munculnya dari overthink. Cemas di sini ya. Cemas. Naik ke atas. Diolah di otak. Ini opon tinggi. Terlalu memikirkan yang berat. Terlalu berfikir berat. Yang memikirkan yang berat. Tapi terlalu berfikir berat. Kalau memikirkan yang berat, nah ini wajar. Orang yang memikirkan hal-hal yang berat tetapi dia tidak cemas, banyak. Tetapi ada orang yang tidak memikirkan yang berat-berat tetapi dia cemas. Artinya berfikir berat. Oh, oke. Jadi, dipikirkan itu, wah ini dulu. A, B, T, C, C, C. Jadi yang muncul ke sini, cemas itu. Takut, takut. Yang cemas itu banyak yang takut kan. Banyak bisi. Bisi dia, bisi itu, bisi itu. Itu banyak bisi. Kalau bisi, bisa disingkat jadi BSI. Bisi itu mana? BSI. Banyak uangnya. Nah, sahabat sekalian. Sekarang, kita akan menggali bagaimana? Cara menggantasi kecemasan itu. Karena banyak orang yang kesulitan. Kecemasan ini ranah di antara dua. Ranah satu, ranah mental dan dua, ranah spiritual. Dan itu menyebabkan sakit fisik. Ranah mental spiritual menyebabkan sakit fisik. Ada orang yang kulus untuk kehidupannya. Di tubuhnya itu. Kenapa dia itu kulus-kulus? Karena dia terlalu over thinking. Berfikir yang, ah, saya mikirkan sesuatu. Anda masuk dipikirkan. Kususnya yang over thinking. Akhirnya ke hati, jadi gelisah terus. Gak mau berundang bulanan. Makan tidak baik, tidak benar. Tidurnya tidak benar. Cuma gua jam bangun lagi. Mau tidur lagi susah. Karena terus ini berfikir otakmu. Maka Allah sampaikan kepada Al-Quran. Ya. Bagaimana Allah sampaikan kepada Al-Quran. Inu'a kepada Allah. Fa'intanaza'atum fi syain faruduhu ila mahi wa rata. Ketika engkau ada dalam suatu masalah. Berselisih dalam suatu hal. Faruduhu, kembalikan kepada Allah. Itu pada Al-Quran. Warasuli dan pada Al-Hadis. Pada contoh-contoh yang diajarkan Al-Hawasullah. Ini Rupiah. Bagi hadirnya sekarang. Yang punya gejala kecemasan. Saudara-saudara yang berkemas. Nanti ada kecemasan itu bisa menggunakan inisiatif. Sakit lambung, kecemas perlu. Atau jer. Sakit lambung juga. Asam lambung naik. Itu kalau asam lambung sudah naik. Itu sudah agak enak pemakan. 2 suatu, 3 suatu ini sudah agak enak. Nah ini yang sakit. Tubuh lemas. Tidur juga lemas. Ya. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana rumusnya. Eh perhatikan baik-baik. Satu, rumusnya. Ketika anda terhadap masa lalu. Masa depan. Anda harus mempunyai. Ini saya singkat menjadi teori namanya ampuh. Teorinya ampuh. H-N-P-U-H. Ampuh. Apa. A-N-N-N-A-N-A-N-N-Y-A-N-A-N-G-A-N-N-A-N-N-A-N-N-N-A-N-A. Ini rumusnya. Sesuatu terjadi itu dua kali. Pertama, dalam imajinasi. Yang kedua, nyata. Karena pikiran itu bisa lebih cepat daripada perbuatan. Kita mau ke Bandung. Pikiran apa? Udah di Bandung. Wah, takut hujan. Takut ada polisi. Takut begini, takut begini. Oke, maka rumusnya yang pertama A. Allah nunggu. Apa-apa Allah nunggu? Apa-apa Allah nunggu? Allah maha berkendam. Lepas, kalau sesuatu tidak sesuai dengan kehendak kita, maka jangan jadi stres. Sekarang kita tidak berkena. Allah yang maha berkendam. Allah yang maha berkendam. Allah nunggu. Mau buka usaha? Allah nunggu apa-apa? Ya Allah, saya mau buka usaha ya Allah. Ijinkan saya baik-baik saja ya Allah. Ijinkan saya baik-baik saja ya Allah. Allah nunggu. Ibadah yang baik. Kenapa? Minta al-khawfar rojailah. Hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, satu itu ya. Allah nunggu. Soalnya. Anda sekarang yang punya masalah, pakai teknik ini. Hanya Allah nunggu. Saya dulu adalah orang yang sering sakit ya. Saya sudah berjalan sakit. Dulu, 4 tahun saya berjuang sakit lalu. Sampai sakit sebulan tahun. Kenapa? Pertinti. Dulu pertinti. Ada pasal buku hari. 2010 sampai 2014-an, nah itu sakit. Akhirnya apa? Saya buka buku tentang takdir. Karena ini rupanya yang menjauh sih. Maka silahkan Anda kalau mau mengikuti teknik yang saya perhatikan. Satu, cari buku. Dari Allah dulu ya. Cari buku tentang takdir. Bapak takdir itu bagaimana sih? Karena semua itu sampai pun dengan takdir. Masa lalu, masa depan, yang sekarang dijalani. Takdir itu. Buka bab takdir. Oh, begini. Saya baca di sana itu. Udah, tenang. Kenapa? Saya ketemu di sana bahwa Allah yang mengatur segalanya. Titik. Itu. Baru. Oh, tenang. Ini semuanya Allah. Engkau yang mengatur. Ada kita dalam kondisi buruk. Allah. Engkau yang mengatur semuanya Allah. Maka ambillah hikmah. Dari yang Allah dulu ini sebut. Karena takdir semuanya Allah. Maka ambillah hikmah. Ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang kita rasa. InsyaAllah ini dengan yang satu ini saja. Sudah agak cemas. Anda misalkan sekarang bekerja maja. Di sekolah-sekolah. Terus kemudian ribet ya. Ribet gitu. Hanya di materi saya sebutnya. Itu boleh dicek ya. Kelepas dengan ikhlas. Sesuatu yang membuat beban bagi dari anak ribet. Lepaskan saja. Desain saja. Saya ingin begitu. Saya mengajar di sekolah. Desain saja. Ya Allah semuanya Allah yang mengatur. Tenang dalam ikhlasnya. Ada cicilan kolomotor. Dulu pernah beli mobil itu. Cicilan keadaan kolomotor belum paham. Masalah ribet dan sebagainya. Cicilan. Apa yang terjadi? Enggak berkah? Tenang. Enggak tenang hidupnya. Hidup saya? Saya lepas. Kita lepaskan aja. Kita masuk ke 40 juta lebih. Kita lepaskan kembali. Bunda. Apakah lebih? Secara materi. Bisa jadi lebih. Tetapi secara jiwa. Kejiwaan. Jujur. Bahagung. Bahagung. Jadi sekarang yang terbebani. Cemas dengan kemudian lain sebagainya. Atau cicilan. Lepaskan aja. Ada yang punya sekarang untang-tang. Punya rumah. Mendingan lunaskan dulu. Insya Allah Allah. Yakin dengan Allah. Oke. Cek di materi saya tentang masalah. Apa namanya? Tentang masalah rumus kesejahteraan. Misalnya ada 3 rumus kesejahteraan. Allah dulu. Allah dulu. Allah dulu. Kembalikan kepada Allah. Allah dulu. Lagi-lagi Allah. Allah lagi. Terus Allah. Yang kedua. Yang kedua. Ampuh. M-nya. Apa M-nya? M-nya adalah. M-nya adalah. Maksimalkan. Oh ya. Maksimalkan. Ya. Ya. Kalau misalkan kita berusaha. sepeda Allah. Kita mau terbebas dari Covid. Tapi tidak mau hitian. Tidak mau hitian. Tidak mau hitian. Gitu-gitu aja. Gitu ya. Maksimalkan begitu-begitu aja. Ini rumusnya. Kalau orang begitu-begitu aja. Hasilnya kan begitu-begitu aja. Ya. Kalau tidak mau begitu-begitu aja. Ya. Jangan begitu-begitu aja. Masih makan. Berusaha. Dalam bisnis. Masih lagi. Ya. Belajar. Ilmu-keilmuan. Sekarang orang lain. Belajar orang lainnya ya. Nunggu. Begitu aja ya. Gak bisa. Setelah gitu. Konsultasi. Berbanyak link. Jaringan. Silaturahmi. Kalau kemudian. Ya. Buka warung. Ketanya pengen. Pengen kaya. Tetapi. Ketika. Punya toko. Gak mau buka toko. Kesihanan terus. Gimana mau buka ini. Ya. Masih mana. Yaktiannya. Harus dengan. Polang pikir. Ini saya mau buka toko. Dengan pemikiran. Gitu-gitu. Kalau buka di sini. Jalan-jalan lebih banyak. Kurang ini. Bagaimana ini hasilnya. Konsultasi. Ya. Ada. Saya untuk coach ini. Ya. Jadi. Masih mana. Anda yang cemas. Masih mana. Berusaha. Sharing. Konsultasi. Datang. Perukia. KIAI. Dokter. Ikhtiar. Masih-masih. Dengarkan dan bicara masyarakat. Karena itu yang sering saya lakukan juga. Konsultasi. Konsultasi. Ya. Kalau tidak begitu. Makan. Ya. Hanya sekedar. Anak-anak saja. Bermimpi. Anda. Bermimpi. Punya rumah yang megah. Anda. Bermimpi. Punya mobil. Bermimpi. Tetapi. Tidur. Kalau tidur terus. Gimana mau. Kejadian aja. Mimpi. Jadi maksimalkan ikhtiar. Nah. Ikhtiar bagaimana. Ikhtiar yang. Ada ikhtiar yang secara vertikal. Ada secara horizontal. Secara horizontal. Secara horizontal bagaimana. Ikhtiar duniawi. Ikhtiar bumi. Ada ikhtiar langit. Vertikal. Ikhtiar vertikal. Bagaimana zona langit. Pada Allah. Tahajudnya doang melakukan. Cemas berlebih. Tahajud. Nikmati. Tahajud. Ada orang yang suka. Saya sudah tahajud. Berarti ada. Ada sesuatu. Dalam tahajudnya. Apakah dia. Apakah keyakinannya. Apakah ilmu tentang tahirnya. Belum ada. Maka itu semuanya. Gali ilmu. Kajian sebanyak-banyak. Baca buku. Baca buku. Baca buku. Tuh. Karena kalau saya. Kalau ketika. Ada sesuatu yang merasa kurang. Apa. Saya gali terus. Konsultasi. Sharing. Beli buku dan segala macam. Oh. Supaya apa. Ada input. Yang masuk dalam otak. Sebenarnya tidak di. Karena otak itu kerumakan juga. Apa makanan otak. Ilmu. Hati kerumakan. Apa makanan hati. Dikir. Fisik kerumakan. Apa makanan fisik. Makanan. Makanannya. 5 sehat. 5 sehat. 5 sehat. M. Maksimal klitnya ya. Silakan. Al sudah ke Allah. Pasrah. Kenoa. Yakin sama Allah. Lepaskan. Caranya. Bumpu seragam sama Allah. M nya maksimal. Ya. Tiga. Yang ketiga. P nya. Pantang menyerah. Jangan pesimis. Jangan pesimis dengan rahmat Allah. Jangan pesimis dengan rahmat Allah. Jangan pesimis dengan rahmat Allah. Yang punya dosa. Allah. Mampu. In Allah. Ya. Ya. Pantang menyerah. Terus merusak. Terus mencari. Terus menikhtiar. Insya Allah. Insya Allah. Itu Allah. Dan tidak perlu. Lepaskan. O nya. Uraikan masalah. Uraikan masalah. Itu U nya. Jadi. Jangan punya masalah. Kita semua pun uraikan masalah. Am. P. P nya. Uraikan masalah. Uraikan masalah. Uraikan masalah. Uraikan permasalahan kita. Dengan cara kita namanya problem solving. Ya. Caranya banyak. Diantaranya adalah dengan menulis. Kadang-kadang orang itu. Seolah-olah punya masalah banyak. Tetapi ketika di uraikan. Ditulis. Ternyata masalah cuma sedikit. Jadi uraikan masalah. Konsultasi. Sharingan. Ditulis. Di uraikan. Maka akan ketemu. Oh masalah saya cuma ini. Cuma ini. Cuma ini. Cuma ini. Cuma. Ya. Kita belum sampai. Masalahnya seperti orang. Yang dilepon. Yang digina. Yang digina. Yang digina. Yang digina. Yang digina. Masalah orang yang utang miliaran. Banyak orang yang lebih dari itu. Ratusan juta. Banyak. Maka. Ketika orang yang putar. Miliaran. Allah dulu. Maksimalkan yang dia. Uraikan masalah. Apa masalahnya? Bila. Ampuh. Baru yang kelima. Ya. Yang H nya ini. H nya apa? Hilangkan hijab. Ya. Hilangkan hijab. Itu H. Hilangkan hijab. Apa hijabnya? Dua. Satu. Hijabnya adalah dosa. Ya. H. Orang yang semas itu bisa jadi. Karena ada dosa. Maka. Beritahu. Yang kedua. Hijabnya itu adalah mental block. Mental block dalam diri. Apa mental block? Mindset. Mindset yang. Yang meng-blocking. Yang menghalangi diri untuk mengajuk. Banyak menyalakan. Banyak beralasan. Justify. Membenarkan. Contoh banyak. Banyak menyalakan. Saya begitu gara-gara dia. Saya begitu gara-gara dia. Terus menyalakan. Menyalakan. Gak perlu lah. Kita banyak menyalakan. Gak usah. Ya. Gak usah. Oh ya. Oh ya. Banyak menyalakan. Beralasan. Banyak orang asa. Adudah. 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 Ya tadi udah hujan. Jadi gini. Ya gimana lagi. Saya mau gak bapa. Oh banyak orang asa. Saya. Misalkan. Eh dong gajar. Ah adudah. Saya gak punya motor. Ya kan bisa. Gak punya motor nih. Ya kan. Ada online. Ada. Jadi. Jangan banyak perasaan. Anak. Bismillah. Ayo. Gara-gara. Kemudian. Membenarkan. Benarkan. Misalnya. Wajar lah. Dia mah kaya. Nah. Emang. Apa. Menjamin. Orang tuanya kaya. Anaknya. Anaknya. Tidak. Ada orang tuanya kaya. Anaknya tidak kaya. Ada. Jadi. Ada lima pokok. Karena itu. Ini. Lima pokok ini. Yang akan menguraikan anda. Menjadi pribadi. Yang. Tidak. Tantang. Menyerah. Menjadi pribadi. Yang tidak cemasan. Caranya bagaimana. Allah dulu. Tidak. 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 Yang kedua. Am. Em. Ya. Maksimalkan. Iftiatnya. Ya. Datang. Iftiatnya yang benar. Jangan datang ke dukung. Nah. Dosa. Koronormal. Dosa lah. Koronormal. Dikasihnya penyampi. Ya. Tidak. 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 Yang berilmu. Yang ketiga. Pantang. Menyerah. Sudah sembuh. Misalkan. Belum sembuh. Terus. Pantang. Menyerah. Dan itu. Yang disolah Allah. Nah. Uraikan masalah. Ini. Ketika pantang. Menyerah. Bukan berarti. Terus. Tapi. Mungkin disana ada masalah. Uraikan dulu masalahnya. Kalau pantang. Menyerah tanpa. Bisa menguraikan masalahnya. Ya. Bisa jadi masalahnya itu tadi. Dia terus semangat. Tetapi. Tanpa tahu. Troublenya. Ya. Yang punya dosa. Tawbad. Ya. Jadi. Inshallah. Dengan metode ini. Maka. Kita akan sehat. Ditutup dengan senyum. Ya. Lumus. Untuk. Supaya kita sehat. yaitu senyum berbanyak senyum bukan bahagia dulu lalu senyum dulu kalau bahagia dulu senyum ya jadi saya sampaikan untuk saat ini benar-benar bermanfaat ya jangan hanya di anda saja bagikan kepada yang baik Insyaallah Allah Allah Alhamdulillah Assalamualaikum selamat menikmati